yang penting portionnya banyak untuk nasi kandar daging nih dagingnya memang lembut senang lah untuk korang makan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim di video kali ini aku akan mereaksen sebuah makanan yang terfavorit di Malaysia yaitu nasi kandar bang nasi kandar itu siapa sih? apa pembuatnya bernama kandar? bukan nasi kandar ini adalah nasi yang dicampurkan dengan berbagai kuah yang dibumbui dengan rempah-rempah rahasia sehingga tercipta nasi kandar enak, lezat, berkisi di video kali ini aku akan mereaksen bagaimana sih pendapat orang Indonesia ketika makan nasi kandar khas Malaysia apakah cocok di lidah untuk warga Indonesia? mari kita reaksen bersama-sama berikut ini adalah sebuah video orang Indonesia makan nasi kandar khas Malaysia tentunya nasi kandar ini sangat enak, lezat, dan berkisi saya pun juga pernah makan nasi kandar jadi di nasi kandar itu berbagai lauk-lauk ada semua dari mulai telur ikan, ikan goreng, terus ikan kari, terus ayam bawang, terus semuanya lengkap sotong juga ada bang, cepat reaksen oke, 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 sabar aku akan reaksen bersama-sama tapi ingat, jangan sampai lapar ya karena nasi ini sungguh menggugah selera bikin perut jadi kelaparan yuk reaksen bersama-sama, yuk bang, coba makan makanan khas Malaysia kita sekarang udah di tempat nasi kandar karena ini paling enak di Malaysia ayo, coba nasi kandar wah, sumpah, ini menarik banget sih lihat tuh, wah, gila ini makanan kita nih kita coba, kita udah membahas utah kan ayam kurengnya nyam 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 wah, gila, ayamnya gila sih ini ayamnya gak masuk akal aja ini keluarnya dan ini udang udangnya kayak, wah, udah sih kita coba dulu kepitingnya tipikal kepitingnya dagingnya dikit sih oh, ternyata ayam kurengnya katanya sedap sangat nah, bikin ayamnya tuh ayamnya dicampur kuah kari sama nasinya masih panas sedangkan ayamnya tuh gak ayam panas banget jadi kayak, gak tau balance dan rasanya disini tuh nah, banyak banget spices nah, kalau begitu Malaysia harus coba nasi kandar oh, ini kerasi lain lagi ya nasi kandarnya salman nasi kandar uh, ayam kurengnya hmm, yang beli pun sampai rame sangat ya hmm, wow hmm, ini pasti rasanya bikin perut jadi kelaparan ini hmm, uh ini kalau di Indonesia namanya kremesan kriuk, kriuk hmm, langsung bang, dimakan hmm, minumnya hmm, ini air ku terlir ya nasi kandar ini hmm, mantap bro hmm, enak gue yang atus hmm, masyarakat ikan bawalnya hmm, ini lagi versi lain lagi nasi kandar pelita hmm, kuah campur mesti bro uh, untuk launya uh, banyak bilyan sekali ternyata launya uh, memang tak rugi ya jika kalian pergi ke Malaysia langsung saja makan nasi kandar enaklah sedikit si uh, ini mau untuk saya kan bang bungkusannya uh, lah, aku kira untuk saya bernambar ternyata abangnya makan sendiri hmm, ya mau jatuh coba bang langsung bang dimakan bang seperti apa sensasinya bang telurnya hmm bismillahirrohmanirrohim um, nyam, 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 nyam hmm, um, nyam, nyam, nyam langsung um, hmm walaupun saya tidak ikut makan saya pun ikut terasa makan nasi kandar rasanya ya mantap, 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 mas nasi kandar hmm, ini baru nasi kandar hmm, ini baru nasi kandar jangan sesak, jangan risau oh, ini salman nasi kandar yang tadi memang ramai sekalian dekat sini, salman nasi kandar so, basically, korang jangan pelik okay, start kedai ini, buka sampailah dia habis memang beratur panjang tau untuk nasi kandar ini pelik lah kalau tak ada kuah bayi so, korang boleh dapatkan kuah banjir macam ini dekat sini sebabkan salman ini macam nasi kandar alam layu so, dia ada sambal belacang so, korang boleh komen hmm, ini dia banyak untuk nasi kandar daging daging dia memang lembut semacam tak diliat-liat kan so, senanglah untuk korang makan lepas itu, kalau korang dia pun minat ikan korang boleh try percaya jadi lapak oh, ikan gorengnya hmm, yang penting kalau korang try dekat sini memang korang akan kenyang untuk nasi kandar ini walaupun kuah di banjir jangan risau dia tak muak langsung lepas itu, aku try makan dengan sambal belacang pun wek, baik itu juga tau so, korang kena try lepas itu, last kita try nasi kandar spesial nasi kandar spesialnya aku rasa boleh buat korang kenyang sampai malam terlalu, terlalu terlalu, terlalu terlalu, terlalu sebab dia ada sembuh kan so, lagi bergilah coba nah, ini juga versi lain nasi kandar kucung hmm, apa saja lauknya mari kita lihat ayam goreng ayam goreng berempahnya luar biasa masalah dan di nasi kandar ini wajib ada telur masinnya hmm 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 aku sudah tak tahan hmm hmm macam mana nak beli nasi kandar dekat sini hmm 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 jadi lapar sangat bang bang melihat nasi kandar yang enak, lezat, berisi berpajuan, kuah-kuah rempah-rempah yang sangat lezat sekali hmm bikin perut saya kelaparan malam ini ya hmm sayurannya hijau-jauh uh peria korengnya pasti peria koreng hmm hmm mantap bro langsung bro sudah nggak sabar pertama-pertama saya coba ayamnya enak banget pastinya ya bang hmm ah 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 bangnya dari tadi memakan terus nggak bagi-bagi bang bang sampai saya terasa kenyang pereaksinya hmm waduh ternyata enak coba ya bro sama koko yang begini sayur bibinya sayur bibinya nah ini nasi kander keramat wangsa hmm ada apa saja launya hmm memang mantap betul ya hmm hmm nasinya nasi kuning hmm memang benar-benar sangat enak dan best sekali ya huh huh aku malah jadi perut saya lapar ya ini beli dimana kalau begitu ya kalau seperti ini beli dimana nih jadi kelaparan melihat nasi kander yang sebegitu enaknya launya sangat banyak sekali ya langsung mas dilip mas huh ini suasana kampungnya huh nah baru saja kita mereaksen makanan khas Malaysia yaitu nasi kander untuk sahabatku yang daripada Indonesia jika kalian berkunjung ke Malaysia kalian wajib mencicipi makanan khas Malaysia yaitu nasi kander huh pastinya sangat cocok di lidah orang Indonesia karena kita juga baru saja mereaksen teman-teman kita konten kreator tiktoker yang hebat-hebat mereka juga merasakan bahwa nasi kander Malaysia wajib dicoba ketika berkunjung ke Malaysia jadi wajib dicoba ya karena makanan ini sangat-sangat lezat enak sekali kalau sama nasi padang mas kalau sama nasi padang itu agak berbeda ya kan karena ini di apa diolah dengan rempah-rempah khas timur tengah sehingga terciptalah nasi kander yang sangat sangat-sangat benar enak dan saya jadi lapar oke untuk teman-teman reaction video apa lagi coba silahkan tulis di kolom komentar makanan khas Malaysia yang perlu saya reaction supaya teman-teman juga tahu ketika berkunjung ke Malaysia harus wajib dicoba makanan khas-has Malaysia yang lezat enak bergisi silahkan tulis di kolom komentar saya harus reaction makanan khas Malaysia apalagi oke yang suka dengan video ini silahkan tekan tombol merahnya subscribe like comment bagikan ke teman-teman anda Indonesia Malaysia kita berjirian ya kan tidak usah gaduh-gaduh karena pergaduhan tidak akan membawa manfaat lebih baik kita saling menghargai saling mencintai saling menyayangi satu sama lain karena setiap insan pastinya ingin hidupnya damai dan penuh ketenangan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh